salam dari elang timur dan salam lestari jadi video kali ini kita lagi menemani adik-adik untuk trek hiking permuka nah disini jalan yang kita tempuh memang sebelumnya hanya ditembak-tembak saja ketujuan sehingga jalan yang dilalui medannya tidak terlalu diketahui ya mengapa seperti itu supaya adik-adik tahu bagaimana cara hidup di alam nah ini mereka lagi menunggu karena sementara tim yang lain tim dari elang timur mencari jalan bagaimana jalan itu bisa ditemukan sehingga adik-adik ini dapat melaluinya karena gembur dan agak sedikit miring sehingga kita sangat hati-hati dalam mencari trek nah ini lagi menunggu jalan nah sudah mulai jalan tim sudah bisa menemukan jalan nah ya sementara dalam perjalanan oke ya jadi foto yang ada di samping kiri itu satu hari sebelumnya ketika anak-anak atau adik-adik ini dilatih untuk trek-treking kemudian yang ada di samping kanan foto yang ada di samping kanan itu adalah jalan yang dilalui sebelum sampai ke sini jadi mohon maaf kami tidak bisa video atau menshoot karena pada saat itu masih arah menunjuk arah jadi kami tidak bisa nah disini masih menuju ke tujuan ya kemudian foto yang ada di samping ya foto yang ada di samping kanan itu adalah dimana mereka atau anak-anak atau adik-adik lagi diajarkan Sandi Morse ya jadi itu namanya bendera dimana bendera itu di setiap posisi memiliki arti tertentu nah jadi mereka diajarkan nah itu sementara pembelajaran kemudian foto yang ada di samping kiri di samping kiri itu adalah kegiatan malam jadi seni dimana adik-adik diajarkan bagaimana mereka bisa berkreasi nah itu lagi menampilkan tarian nah iya jadi sudah sampai di sebuah anak sungai nah iya oke jadi disini sudah sampai nah ini jadi tujuannya adalah di tempat ini nah ini sebuah air terjun kecil yang ada di daerah tersebut dan itu adalah tujuan track tracking nah jadi lagi asik ya bermain-main dengan air adik-adik nah kita disini tinggal beberapa jam kita menikmati alam menikmati sejuknya air karena capek habis track tracking jadi adik-adik begitu menikmati indahnya alam nah kemudian foto yang ada di samping kanan itu sudah selesai permukanya karena permuka diadakan selama 3 hari jadi hari ini adalah hari yang terakhir atau selesai permuka jadi mereka berjabat tangan dengan struktur panitia kemudian foto yang ada di samping kiri sudah pulang nah jadi mereka diangkut oleh mobil patroli kemudian